Di video kali ini aku bakalan berbagi soal perenungan yang aku dapatkan selama menjalani WFH Seperti yang kalian ketahui, virus COVID-19 sudah menyebar ke seluruh Indonesia Kondisi ini menjadi pandemi global, termasuk bagi Indonesia Sehingga pemerintah menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah Kondisi ini tentu tidak mudah bagi beberapa orang atau bahkan menjadi kondisi yang sulit bagi setiap orang Karena semua orang atau setiap elemen masyarakat dituntut untuk menjadi lebih adaptif Kita yang semula terbiasa dengan mobilisasi untuk hari-hari belakangan ataupun untuk hari-hari ke depan Jadi lebih terbiasa untuk melakukan segala aktivitas dari rumah Kita biasanya seolah belajar beribadah ataupun bekerja dari sekolah rumah Bekerja di kantor, beribadah, di masjid, gereja, kelompeng, pura, ataupun ke tempat ibadah lainnya Lalu kita belajar biasanya di bangku sekolah Nah, wabah ini memang menjadikan hari-hari terasa lebih berat Apalagi untuk orang-orang yang mungkin tidak diberi keleluasaan untuk bisa bekerja dari rumah Karena seperti yang kita tahu, banyak pekerja sektor informal yang terdampak COVID-19 Hidup mereka terasa jauh lebih berat Mereka harus lebih memutar otak supaya hari-hari mereka tetap berjalan Supaya dapur mereka tetap mengepul Itu juga dialami oleh para pengusaha Mereka juga harus pintar-pintar mencari siasat Supaya mereka tidak melakukan pemangkasan karyawan Supaya roda-roda perekonomian di dapur perusahaan tetap berjalan Bahkan orang-orang yang bekerja dari rumah pun mengalami kondisi yang sulit Harus membagi waktunya antara keluarga dengan pekerjaan Harus mulai terbiasa dengan video conference yang akan memakan kuota dan listrik Harus terbiasa dengan koordinasi melalui gadget Harus mulai terbiasa untuk lebih bisa mengatur waktu dan membedakan jam personal dan waktu kerja Tidak bisa dipungkiri COVID-19 ini membuat manusia lebih adaptif Membuat manusia terasa empatinya Apalagi sudah banyak nyawa yang berbukuran karena COVID-19 Tidak hanya dari petugas medis, rakyat biasa, bahkan tidak memadang dulu Entah itu kaya, miskin, pria, wanita, anak kecil, dewasa Semua rentan terkena COVID-19 Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Bagi kalian ataupun kita yang memiliki keleluasaan untuk bisa bekerja dari rumah Mari tahan egonya sebentar Mari tahan nafsunya sesaat Kita lakukan apa-apa di rumah Bosan pasti Kita serasa terkungkung Kita tidak bisa bersua langsung dengan teman-teman Kita merasa hidup kita bagaikan burung yang dikurung di dalam sangkar Kita harus memutar otak sih Bagaimana membunuh kejenuhan Bagaimana membunuh kebosanan Mungkin tips yang bisa aku bagikan Sering-seringlah untuk kembali berkomunikasi dengan orang-orang tersayang kalian Tanyakan kabar mereka Berbagilah informasi yang relevan Pastikan informasi tersebut bukan hoax Bagikan kabar hangat dan kabar mengembirakan Saling bertanya bagaimana hari-hari kalian berjalan Itu yang bisa kita lakukan supaya kita tetap waras Dan supaya kita ataupun orang lain merasa keberadaan mereka diakui dan masih ada orang yang mengingat eksistensi mereka Karena kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan kehadiran orang lain Tanyakan kabar Mungkin ini juga akan terasa sulit Buat anak-anak rantau Buat para mahasiswa yang terpaksa tidak bisa pulang ke daerah asalnya Karena beberapa daerah sudah memperlakukan PSBB Pembatasan sosial berskala besar Karena bisa juga mereka terlanjur terjebak di kota perantauan Karena bisa jadi kondisi ekonomi juga tidak memungkinkan untuk pulang ke tanah asal Emang kondisi sekarang ini tuh kondisi yang serba sulit Untuk itu kita tidak usah saling menyalahkan Tidak usah saling membagikan informasi-informasi hoax Yang justru malah memperkeru suasana Tidak usah nyinyir dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Misalnya, belakangan ini kita sering melihat unggahan instastory teman-teman Yang menyebarkan keseruan mereka bermain tiktok Atau menyebarkan keseruan mereka Bagaimana mereka menghabiskan waktu Mulai dari menanam, menjahit, atau memasak Atau bahkan melakukan daur ulang dari hal-hal yang ada di sekitar mereka Tidak usah nyinyir, biarkan mereka melepaskan pernat Karena kondisi sekarang ini memang dibutuhkan sebuah kewarasan ekstra Ya sudah, kita juga boleh kok melakukan apa yang mau kita lakukan Apa susahnya sih saling menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain Tidak usahlah untuk semakin memperburuk suasana Nah, selain itu Untuk kita yang memiliki keleluasaan Bisa bekerja dari rumah Bisa menyisihkan ongkos Perjalanan dari rumah ke kantor Mungkin bisa ditabung Karena kita tidak pernah tahu Kondisi sulit ini akan berlangsung seberapa lama Dan jangan lupa Untuk empati dengan sekeliling Kita cek orang-orang sekeliling Mungkin pedagang nasi uduk yang biasa kita temui Tanyakan kabar mereka Tetap ingat Kalian harus ada jarak dan juga memakai masker kain Jangan memakai APD yang seharusnya untuk para tenaga medis Karena mereka adalah Merupakan Sebuah garda terdepan Atau mereka tidak mau dibilang garda terdepan Tapi mereka merupakan pahlawan yang sangat mulia Yang telah berjuang untuk Indonesia Pokoknya jangan pergunakan APD Pakailah masker kain Lalu janganlah menjadi panik baying Atau berbelanja ke alam Tenang Kita tidak dianjurkan untuk terus-terusan memakai hand sanitizer Selama masih ada air mengalir dan sabun untuk cuci tangan Kemudian pastikan asupan nutrisi juga tercukupi Nah kembali lagi ke bagaimana kita bisa menyelamatkan orang sekitar di kondisi yang sulit ini Mulai tanyakan kabar Kalian bisa ikut berbagi Karena kondisi ini tuh bener-bener sulit buat semua orang Gak cuman buat individu Gak cuman buat para pekerja formal Gak cuman buat para pekerja informal Bahkan buat pengasah pun Mereka juga harus mulai memutar otak Bagaimana dapur perusahaan tetap berjalan Bagaimana mereka bisa tetap memperkerjakan para karyawannya Nah itu akan sangat sulit Kalian bisa mulai berbagi masker kain seharga lima ribuan ke orang-orang sekitar kalian Ke para penyapu jalan Ke para supir angkot yang masih beroperasi Ke para asisten rumah tangga yang mungkin membersihkan rumah kalian Ataupun ke orang-orang yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan perlindungan semacam itu Kalian bisa mulai berbagi vitamin Berbagi makanan sehat Seperti buah-buahan Sayur-mayur Karena Bagi kita Mungkin Kondisi ini tidak terasa sulit Tapi bagi mereka itu sangat berdampak Karena Para pekerja informal yang mendapatkan uang secara harian Pasti akan kelimpungan Karena orang-orang sudah mulai tidak keluar rumah Otomatis penghasilan mereka akan turun drastis Mereka tidak mendapatkan penghasilan sesuai yang mereka harapkan Untuk makan pun sangat susah Kalian harus mulai memperhatikan itu Harus mulai mengasah empatinya Seperti itu Kondisi ini emang benar-benar sulit Lalu mulai tanyakan kabar teman-teman Orang-orang sekitar kalian Karena gak semua orang bisa menghadapinya dengan Rasa yang logika gitu loh Gak bisa menghadapi situasi ini secara logika Bisa jadi mereka tertekan Bisa jadi mereka terbawa emosi Pasti stress karena Logs juga berkebaran Di mana-mana Kondisi ini memicu banyak kecemasan-kecemasan Yang malah bisa menurunkan imunitas tubuh Padahal imunitas tubuh adalah kunci utama Supaya kita terhindar dari virus corona Jadi jangan saling menyalahkan Harus mulai bergerak sesuai yang kita mampu Nah kita juga harus menjadi orang yang lebih adaptif Mungkin dulu kita terbiasa berkomunikasi dengan teman kantor Untuk koordinasi pekerjaan Lewat komunikasi langsung Sekarang lewat komunikasi melalui channel komunikasi yang ada di platform-platform khusus Misalnya lewat Slack Kita akan terbiasa dengan Google Meet Terbiasa dengan Zoom Terbiasa dengan aplikasi-aplikasi serupa Ini memang risk kan Dan akan berpeluang besar menimbulkan kesalahpahaman Hal-hal seperti ini yang harus mulai kita antisipasi Kalau dibutuhkan Mungkin kita bisa melakukan telepon secara langsung Karena seperti yang kita tahu Pesan teks itu bisa memicu sebuah kesalahpahaman Karena disitu tidak melibatkan komunikasi non-verbal Tidak ada nada Ataupun semua orang bebas menginterpretasikan kata-kata tersebut Karena tidak bisa melihat bagaimana gesturnya Bagaimana gestur awan bicara kita Aku pun mengalami sebuah rasa cemas Pasti karena jauh dari keluarga Atau mungkin aku termasuk orang yang terbiasa berkumpul dengan teman-teman Sebagai seorang ekstrovert tentu ini sangat berat Karena kita hanya bersuah lewat media Tapi ini tidak masalah Demi bisa menekan rantai penyebaran virus COVID-19 Jadi apa yang bisa kita lakukan Mulai alihkan pikiran negatif itu ke hal-hal yang lebih positif Kita bisa ikut kursus-kursus yang tersedia di platform-platform online Dan kalau misalnya kita tidak memiliki sumber daya dana Kita bisa cari sumber-sumber yang gratis Ataupun kita bisa meminta teman-teman kita untuk saling sharing Tentu harus ada hubungannya transaksional Mungkin kita juga bisa barter ilmu yang kita miliki Pokoknya di situasi seperti sekarang ini Saatnya untuk melibatkan empati Lalu untuk mahasiswa-mahasiswa ratau Bersabarlah Perjuangan ini pasti akan ada hasilnya Sabar Mungkin kalian merasa jenuh Mungkin kalian merasa depresi Karena banyak warung makan yang tutup Kalian harus mulai berstrategi Bagaimana cara memasak Atau bagaimana mengendalikan emosi Semua orang mengalami itu Tidak mudah memang Kalian bisa mulai Konsultasi ke platform online Ke psikolog Jika dibutuhkan Karena memang ini tuh rawan membuat orang stress Terus buat para calon mahasiswa Yang mungkin harus berjuang di SBM PTN Ataupun di UM Manfaatkanlah waktu ini untuk belajar lebih giat Lalu untuk orang-orang yang Memiliki keleluasaan waktu Manfaatkanlah Waktu senggang di sela-sela WFH Untuk mempelajari Keterampilan-ketampilan baru Misalnya untuk menjahit Bercocok tanam Ataupun untuk meningkatkan skill-skill lain Yang mungkin Dulu gak bisa kalian dapatkan Karena waktu kalian habis Untuk perjalanan dari rumah Menuju kantor Terus buat kita Kita harus mulai menabur Karena kita gak akan tahu Kondisi sulit ini bakal berlangsung Seberapa lama Tahan diri Untuk Tidak membeli barang-barang Yang tidak diperlukan banget Misalnya Barang-barang tersegar Atau barang-barang kemewahan Alokasikan itu Untuk dana cadangan Ataupun Untuk berbagi Dengan sesama Karena sebentar lagi Juga kita akan Memasuki Bulan puasa Bagi yang muslim Tentu akan Menjalankan Ibadah puasa Dan kondisi ini Akan lebih Riskan Karena Kita Berpuasa Dan Banyak orang Yang belum siap Banyak orang Yang tidak memiliki Bekal Untuk berpuka puasa Nah Yuk sisihkan Sebagian rezeki kita Untuk mereka Semoga Renungan ini Bermanfaat Dan semoga Kita bisa Melaluinya Dengan baik Dan Semoga Tidak ada lagi Nyawa yang Berguguran Karena COVID-19 Dan mari kita Doakan Semoga Pemerintah Bisa Membantu Rakyatnya Dalam menghadapi COVID-19 Dan yuk Kita Sama-sama Saling membantu Saling berkempati Dan Saling sadar diri Dengan cara Memberikan Perlindungan Kepada diri Dan orang lain Secara sederhana Misalnya Memakai masker kain Dan cuci tangan Dengan sambung Secara Baik dan benar Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa